Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Aku buat bolu marmer kukus Ini buatnya sangat mudah Banget ekonomis Hasilnya banyak dan ini Sangat cocok banget buat ide jualan Rasanya enak banget Lembut dan ini pastinya Sangat cocok juga ya buat hidangan Berbagai macam acara besar Karena hasilnya pun sangat cantik Mau tau gimana cara membuatnya Dan bahannya apa saja Saksikan terus ya video aku ini sampai dengan selesai Masukkan 100 gram Atau setengah salset margarin Kedalam wadah 200 gram gula pasir Setengah sendok teh perisa vanila Atau bisa menggunakan Vanila bubuk 1 sendok teh es be Kemudian kita mix Menggunakan kecepatan yang paling rendah saja Sampai tercampur merata Sudah tercampur merata Kita matikan mixernya Kemudian kita ratakan terlebih dahulu adonannya Menggunakan spatula seperti ini Selanjutnya tambahkan dengan 3 butir telur Kemudian kita mix kembali Dengan kecepatan yang paling tinggi Sampai mengembang ya Adonannya Adonannya sudah mengembang seperti ini Dan adonannya tidak kaku dan berjejak ya Seperti ini kita lihat adonannya Kemudian kita tambahkan dengan 250 gram tepung terigu Atau seperempat tepung terigu ya Kita masukkan tepung terigunya Dengan cara diayak seperti ini Tujuannya agar tidak ada yang menggerindil Yang masuk ke dalam adonan ya Jika sudah masuk semua Kemudian kita akan mix menggunakan kecepatan yang paling rendah saja Asal tercampur saja ya adonannya Selanjutnya tuangkan air santan Sebanyak 150 ml Di sini aku pakai 1 saset santan ukuran 65 ml Kemudian aku tambahkan dengan air Kita mix menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai tercampur merata Kemudian kita akan aduk adonannya menggunakan spatula Agar adonannya merata Bagian bagiannya tidak ada yang mengendap ya Selanjutnya adonannya kita bagi menjadi 2 bagian seperti ini Untuk pada yang pertama aku beri warna coklat Di sini aku pakai coklat bubuk Sebanyak 1 sendok makan Aku ambil sedikit adonannya Untuk mengaduknya agar mudah untuk mencampurnya Atau mengaduknya seperti ini Untuk yang berwarna coklat ini Adonannya lebih sedikit Daripada wadah yang satunya ya Terima kasih telah menonton Nah ini sudah Selanjutnya wadah yang kedua Kita akan beri warna kuning tua Opsional ya Jika tidak diberi warna juga tidak apa-apa Karena di sini akan aku beri agar lebih cantik kuenya Seperti ini Dan untuk yang wadah kedua ini Yang berwarna kuning Adonannya lebih banyak dari yang warna coklat ya Kita aduk sampai tercampur merata Kemudian aku masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini Agar mudah untuk memasukkan ke dalam cetakannya Di sini aku menggunakan cetakan bunga twister seperti ini Dan sebelumnya sudah aku olesi dengan minyak tipis-tipis ya Untuk bagian dalamnya Agar mudah untuk mengeluarkan kuenya pada saat sudah matang Kemudian langsung saja Di sini kita akan Masukkan adonan yang berwarna coklat seperti ini Kita masukkan Di bagian pinggir-pinggirnya seperti ini ya Lakukan sampai dengan selesai Selanjutnya Isi dengan adonan yang berwarna kuning Sampai penuh di cetakan Di sini kuenya tidak terlalu mengembang Jadi isi adonannya sampai full saja ya Agar terlihat cantik pada saat sudah matang Di sini aku mengisinya setengah Mohon maaf Tapi untuk yang kedua Aku isi dengan full Jadi hasilnya lebih cantik kuenya Dan terakhir Kita akan masukkan lagi Adonan yang berwarna coklat Dengan cara seperti ini Kita lihat di video Lakukan sampai dengan selesai ya Jika sudah kita akan kukus Sebelumnya kukusannya sudah dipanaskan terlebih dahulu Langsung saja kita masukkan kuenya Ke dalam cetakan Jika sudah masuk semua Kita kukus selama 20 menit ya Setelah 20 menit Kuenya sudah matang Kita angkat satu per satu Dan ini ya hasilnya Cantik banget Sekarang akan dicicipi terlebih dahulu Ambil satu Ini full ya Ini aku mengisinya di dalam cetakan sampai full Jadi tinggi seperti ini Dan kita lihat Ini lembut ya Kuenya Bismillah Rasanya enak banget Lembut Ini sangat recommended banget ya Buat ide jualan Apalagi buat hidangan Di berbagai macam acara Gimana? Mudah banget kan Cara membuatnya Semoga bermanfaat video aku ini Terima kasih sudah menonton video aku ini Sampai dengan selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax